Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen, sesuai dengan janji gue pas gue nge-live. Pada video kali ini gue mau ngebahas cara paling efektif buat farming Soul Fragment, Belandir, dan Teven selain dari Arkboss. Eits, bentar dulu guys. Gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya. Ini dia, Wind Top Up. Langsung aja ketik windtopup.com di browser tercinta kalian. Dan setelah terbuka, kalian langsung pilih game yang kalian mau. Kemudian, kalian masukin data kalian. Habis itu kalian pilih nominal untuk top up-nya. Habis itu kalian pilih metode pembayarannya. Dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill untuk mendapatkan diskon. Oh iya, sebelumnya mungkin ada yang belum tau kegunaan dari Soul Fragment. Jadi kalau lo liat di crafting, disini lo bisa pake Soul Fragment buat bikin senjata Arkboss. Yang bisa gue bilang itu Beast alias Best in Slot untuk saat ini. Dan harganya, wow, mahal banget cuy. Oke, untuk farmingnya, gue akan mulai dari Belandir dulu. Dan untuk Belandir sendiri ini farmingnya ada 3 cara. Yang pertama, dari Mancing. Disini lo bisa dapetin karung kecil dan karung gede. Dan isinya itu ada Queen Belandir Soul Fragment. Yang kedua itu dari Amitoy Expedition. Disini lo harus nyuruh Amitoy lo kerja di area Stone Guard. Nah, nanti kalau lo hoki, lo bisa dapet Expedition Pots yang isinya Soul Fragment juga. Yang ketiga. Nah, ini dia cara paling efektifnya. Disini lo harus nunggu event yang namanya Desert Caravan. Ya, untuk eventnya lo bisa cek aja di Map Timetable buat cek eventnya kapan muncul. Pas eventnya berlangsung, lo harus cari cacing besar yang lagi mainan pasir. Dan setiap kali ini cacing loncat keluar, dia pasti berak tuh. Nah, lo ambil deh tuh e-e-nya. Kalau lo sukses mungut, lo bakalan dapet Queen Belandir Soul Fragment. Tapi ada chance-nya. Kalau gue sih, ya ini sih susah banget ya mungutnya. Soalnya gue jijik gitu. Nggak, nggak bercanda cuy. Ini soalnya rame banget cuy. Kayaknya harus jam-jam orang pada tidur dah. Dan kalau misalnya si cacing ini loncat ke atas, terus ngasih damage gede banget sampe lo modar, nah ini tuh artinya event mungut e-e-nya udah selesai. Oke, lanjut. Untuk Farming Teven Soul Fragment. Disini juga ada tiga cara sama kayak Belandir. Yang pertama itu udah jelas, dari mancing lagi. Dapetin karung kecil atau karung gede, dan isinya tuh ada Teven Soul Fragment. Yang kedua, itu dari Amitoy Expedition. Disini lo harus nyuruh Amitoy kerja di area Laslan. Jadi kalau Belandir itu di area Stoneguard, nah kalau Teven itu di Laslan. Nah kalau lo hoki, lo bisa dapet Expedition Pots yang isinya Soul Fragment. Yang ketiga, cara paling efektifnya. Disini lo tinggal berangkat ke Ruins of Durain. Sebelahnya Watcher Post. Dan yap, tinggal tunggu aja event-nya berlangsung. Dan event-nya itu bukan cuman Dark Destroyer ya. Tapi semua jenis event yang berlangsung, walaupun di Ruins of Durain itu gak ada event. Lo tetep bisa dapet Teven Soul Fragment. Kayak misalkan itu ada event di jam 1, jam 4, jam 7, jam 10, dan seterusnya. Kalau gue sih biasanya skip nyari Teven, kalau lagi ada event Dark Destroyer. Soalnya ya, ini tuh guild event. Yang ada malah peka-pekaan cuy, bukannya farming. Oke, habis lo nyampe ke Ruins of Durain, lo bisa langsung pergi ke spot khususnya sambil nunggu hantu Teven dateng. Nah, untuk spotnya sendiri itu ada 3. Yang pertama tuh disini, yang kedua itu disini, dan yang ketiga itu di Kawah ini nih. Tapi terkadang hantu Teven itu suka tiba-tiba ngilang. Jadi bisa aja, dia tuh cuman sampe di spot pertama, terus ngilang, atau nyampe spot kedua itu ngilang. Dan gue saranin lo itu buat partian sama player lain. Karena lo harus gebuk monster di spot yang ada hantu Tevennya, biar dapet soul fragment. Parah cuy saingannya pada makro semua, giliran dapet monster malah dropnya beginian. Hadeh, tapi ya gue sih dapet ya. Hehehe. So, itu dia untuk pembahasannya kali ini. Semoga gak diserang sama petani, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke temen-temen lo semua. Thank you for watching, and see you on the next video. Bye!